Halo, para pecinta ke e-pop, kembali lagi di channel Cici Henamuli. Siapakah maknai dalam member BTS? Siapa lagi kalau bukan Jeon Jungkook? Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan berita dari Mimini. Anggota termuda mendapatkan kasih sayang dari semua member BTS, namun mereka tidak segan menggoda maknai mereka. Member BTS telah tinggal bersama dalam waktu yang lama dan mengetahui dengan baik satu sama lain. Grup ke e-pop yang debut pada tanggal 13 Juni tahun 2013 itu tahu kepribadian dan kelemahan masing-masing. Mengetahui apa yang member tidak tunjukkan di depan kamera atau di depan para penggemar mereka, ARMY. Dalam satu kesempatan member BTS telah mengungkapkan apa kelemahan terbesar rekan satu grup mereka Jungkok. Jeon Jungkok adalah Golden Maknae Bangtan. Itu berarti RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, dan V ada para Hyungnya. Para Hyung adalah para kakak laki-laki Jungkok di BTS. Mereka semua menganggap Jungkok sebagai adik sendiri. Member BTS sangat semangat jika mereka membicarakan Jungkok. Mereka pernah mengungkapkan beberapa rahasia Jungkok dengan kompak. Dalam edisi terbaru majalah Fan Club resmi Jepang, di mana para member ditanya tentang Jungkok. Apakah Jungkok, anggota BTS termuda, memiliki kelemahan yang hanya mereka ketahui? Ini adalah jawaban dari masing-masing, Jimin meyakinkan bahwa Jungkok adalah pemuda yang sangat sensitif secara emosional. Jika dia melihat film sedih, emosinya menguasai dan dia langsung menangis, ujar Jimin. RM menggambarkan Jungkok sebagai orang yang sederhana dan tulus. Lider juga mengatakan bahwa sangat mudah untuk membuat Jungkok merasa nyaman dan betah. Menurut V, salah satu kelemahan Jungkok adalah temperamennya. Itu karena Jungkok cenderung marah jika merasa ada seseorang yang tidak memperhatikan apa yang dia katakan atau jelaskan. Seseorang tidak boleh mengabaikan Jungkok karena pria itu akan merasakan emosional. Menurut Jin, kelemahan Jungkok adalah makanan dan karena dia merasa tidak mungkin untuk menolak makanan. Jin mengaku bahwa dia suka memberi Jungkok banyak makanan untuk merusak rencana dietnya, yang telah diketahui beberapa army sebelumnya. J-Hope menyatakan bahwa kelemahan terbesar Jungkok adalah tidur. Karena begitu dia tertidur, hampir tidak mungkin untuk membangunkannya. Pria itu sulit untuk dibangunkan. Suga menyebutkan sisi kompetitifnya, karena Jungkok menerima tantangan tanpa ragu karena dia benci kalah. Jika seseorang mengatakan Jungkok tidak bisa melakukan sesuatu, dia akan membuktikan dirinya sendiri. Jungkok BTS akan membuktikan bahwa dia mampu dan akan mempelajari sesuatu sampai dia menyelesaikan tantangan. Meskipun begitu, Jungkok akan mudah mengidentifikasi sesuatu yang tidak bisa dikuasai dan akan menyerah di awal. Nah itulah berita dari Simaknai BTS. Kalau menurut ARMY, Jungkok itu seperti apa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya ARMY. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, share and subscribe. Terima kasih telah menonton!